Kapal motor Anugrah Bakti yang membawa 6 jenasa ABK korban keracunan gas Freon di Selat Bali pada 19 Desember lalu tiba di Pelabuhan Pelindu Kota Tegal, Jawa Tengah Sabtu dini hari. Sejumlah personil Satpol Air Polres Tegal Kota bersama warga langsung menurunkan ke 6 jenasa ABK tersebut. Dari keterangan saksi, 6 korban ABK ini tewas akibat keracunan gas Freon karena korban lalai tidak membuka saluran gas pipa pembuangan. Korban baru diketahui tewas setelah salah satu ABK lainnya hendak mengambil cabai untuk memasak. Bila ya apa ya, yang intinya kena jurnah. Awalnya gimana itu kok? Kok bisa nyampe gitu? Awalnya ya pertama kali masuk motoris. Itu nggak di-cah sih 2 hari. Nggak di-cah? Nggak dicolokin itunya? Ya, padahal itu kan bekas air. Masuk, bukan masuk. Tapi apa, berarti kelalean. Lalean. Nggak dibuka si keran. Keran pembuangannya itu? Nggak, pisernya. Oh, pisernya, pipa. Jadi kan menyebar. Kapolres Kota Tegal, AKBP Rahmati Dayat yang ikut menyambut kedatangan jenasa mengatakan keterlambatan kedatangan kapal yang membawa ke enam jenasa ini karena kondisi cuaca buruk. Sehingga perjalanan kapal dari Selat Bali tempat terjadinya peristiwa tersebut lebih dari 2 pekan. Kapal Anugerah Bakti yang membawa enam orang jenasa anak buah kapal yang enam orang ABK tersebut dilinggal. Itu juga karena keracunan. Keracunan Trion yang mana kejadian pada tangkap 19 Desember yang lalu di perairan Selat Bali. Mengapa baru masuk pada hari ini? Karena memang kondisi cuaca yang membuat perjalanan kapal ini sampai ke Tegal baru sampai pada malam hari ini. Identitas enam jenasa korban keracunan Freon yakni Karmadi, 48 tahun, Tahroni, 63 tahun, Selamat Waluyo, 20 tahun, Tosa Sanudin, 24 tahun, Zini Irham Romadoni, 23 tahun, Kelibannya warga Keluran Sugihwaras, Kabupaten Pemalang, dan Rosit, 26 tahun, warga Desa Lawangrejo, Kabupaten Pemalang. Setelah dievakuasi dari kapal, kenam jenasa tersebut langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.